Halo teman-teman semua, selamat pagi. Mau dengar cerita dari Kanurma? Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya ya. Jadi semua cerita yang Kanurma upload bisa dinikmati oleh adik-adik semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan adik-adik-adik semua. Wah, sebentar lagi kita akan masukin bulan Ramadan ya. Bulan yang mulia dan juga bulan yang suci. Pasti semuanya bersemangat untuk berlatih puasa ya adik-adik. Nah, hari ini Kanurma punya cerita nih. JG dan juga Daki sedang ngobrolin tentang bulan Ramadan. Seperti apa ya semangat mereka untuk mempersiapkan bulan Ramadan? Ini dia ceritanya. Merhamannya Ramadan, merhamannya Ramadan. Merhamannya Ramadan, merhamannya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Alhamdulillah teman-teman, hari ini JG seneng banget deh. Soalnya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang paling mulia dari seribu bulan. Dan di bulan itu kita akan bisa dapat banyak pahala. Karena kebaikan akan dilipatkan dan akan pahalanya. Alhamdulillah ya. Semoga Allah masih disinkan kita untuk sampai di bulan Ramadan. Amin. Assalamualaikum JG. Waalaikumsalam Daki. Jadi aku boleh main di sini nggak? Boleh dong Daki? Masa sih nggak boleh? Kita kan teman. Masih. Aku main dulu. Aku main di sini. Wah, kamu senang sekali Daki. Iya dong. Kan aku rajin berjemur setiap pagi. Jadi badan aku sehat. Kalau badan aku sehat, aku jadi senang sekali dan bahagia. Wah, keren banget kamu. Aku senang juga nih jadi teman kamu. Karena kamu orangnya peduli kesehatan. Iya dong. Eh, JG. Kamu ngapain aja di rumah? Aku sedang mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri? Mempersiapkan diri buat apa? Aku mau menyambut tamu yang agung. Tamu yang mulia. Eh, tamu yang agung? Ya apa? Jadi aku sini kayaknya ngurus siapa-siapa deh. Hahaha. Kamu bisa aja. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang mulia. Dan bulan ini adalah bulan yang agung. Eh, tamu yang mulia. Tamu yang agung. Eh, maksud kamu siapa sih? Aku jadi bingung. Nah, aku kasih tahu ya. Iya, aku dengerin. Tamu yang mulia itu adalah bulan suci Ramadan. Oh, bulan Ramadan? Wah, emangnya sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan ya? Wah, aku senang banget deh. Hahaha, iya sebentar lagi kita akan berada di bulan Ramadan, Daki. Eh, yes. Wah, kamu. Emangnya kamu puasa? Iya dong. Aku kan sedang berlari puasa, Jiji. Aku pengen puasa Ramadan karena katanya kalau puasa jadi bisa makin sehat. Iya sih, benar banget. Puasa itu bisa bikin kita sehat. Tapi harus dipersiapkan dulu ya sebelum berpuasa. Iya, emangnya apa yang harus dipersiapkan? Persiapan sehat mental dan sehat jasmani. Eee, persiapannya kayak gimana? Kita harus banyak makan sayur dan buah supaya keadaan kita sehat. Eee, oke. Nanti aku makan sayur dan buah. Terus apa lagi? Terus, kamu banyak-banyak doa sama Allah. Semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Termin. Iya, itu pasti. Kira-kira kita mau minta maaf, nggak, Jiji? Wah, itu perlu banget. Kan kita mau masuk ke bulan yang suci, bulan yang bersih. Berarti kita juga harus memersihkan jiwa kita dengan minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita sakiti. Eee, gimana kita bisa tahu orang yang kita sakiti, Jiji? Ya, minta maaf aja kepada semua teman-teman yang kamu eee, sama-sama bermain dengan mereka. Eee, oke. Nanti aku minta maaf sama teman-teman. Nah, kalau kamu udah melakukan itu, insya Allah kamu sudah siap nih menyambut bulan Ramadan. Eee, maafin aku ya, Jiji. Jiji, kalau aku ada salah sama kamu. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf ya. Ya udah, kalau gitu, yuk kita sama-sama untuk ajak teman-teman supaya semangat berpuasanya nanti. Oke. Hai teman-teman semua. Hai teman-teman semua. Sebentar lagi kita mau. Masuk bulan suci Ramadan. Dan siapa yang berani untuk puasa? Aku. Nah, Daki aja mau coba puasa ya, berlatih. Teman-teman juga berlatih berpuasa ya. Nanti minta bangunin sahur sama mama. Jadi bisa ikutan puasa deh. Kalau setengah hari boleh kan, Jiji? Iya, boleh. Boleh ya teman-teman. Setengah hari juga gak apa-apa. Kan berlatih. Iya teman-teman. Ayo bareng berlatih puasa dengan Daki dan Jiji. Daaah, happy Ramadan. Marhabannya Ramadan. Marhabannya Ramadan. Nah teman-teman, itu tadi cerita Jiji dan Daki yang semangat banget untuk berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita juga mempersiapkan diri ya. Dikadik semua, gak apa-apa kok berlatih dulu puasa setengah hari. Kalau yang sudah pernah berlatih, berarti harus satu hari penuh ya puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti Jiji dan Daki. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, makan buah dan sayur. Juga banyak berdoa ya sama Allah supaya kita disampaikan di bulan Ramadan. Untuk adik-adik yang sedang berlatih berpuasa, jangan lupa untuk dibangunkan sahur ya sama ayah dan buddha. Berlatih bersahur bersama. Pasti menyenangkan. Dan nanti juga yang sudah bisa tahan puasa sampai dengan sore, silahkan berpuasa biar pahalanya jadi komplit deh. Semangat ya menyambut bulan Ramadan. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka, di like, di subscribe, dan di tekan loncengnya ya. Thank you. Bye. Rumah dan tiba. Rumah dan tiba, rumah dan tiba, rumah dan tiba. Merhaban ya Rumah dan tiba, rumah dan tiba. Merhaban ya romadun